Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan mereview OS portingan dari OnePlus 8. Ya, ini adalah Oxygen OS versi Beta 8. Yang saya suka dari OS ini karena OS ini terlihat simple dan juga elegan. Untuk performa gamingnya seperti apa, simak terus video ini ya. Oh ya, buat kalian yang menyukai video tentang custom ROM dan juga seputar trik Android, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Oke, pertama kita lihat di tentang Android dan ini adalah Oxygen OS Beta 8 yang merupakan portingan dari HP OnePlus 8. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel 4.4.250 AOS PA. Untuk bagian fitur kustomisasi di OS ini tidak terlalu banyak guys. Di sini terdapat tampilan. Dan di dalamnya di sini kita dapat merubah beberapa settingan yang basic-basic aja. Di sini terdapat mode baca, kemudian mode gelap, tampilan selalu aktif, ukuran font, ukuran tampilan, dan juga bilah status. Kemudian di sini juga ada kustomisasi. Di bagian kustomisasi di sini kita dapat merubah wallpaper, jam, dan tampilan selalu aktif, dan juga horizon light. Di sini kita juga dapat mengkustom warna aksen, kemudian icon system, dan juga back iconnya. Memang tidak terlalu banyak kustomisasi yang disediakan oleh OS ini guys. Kemudian tap dan tahan di bagian home screen. Di sini kita dapat mengakses home setting. Di dalamnya terdapat wallpaper, kemudian widget, dan juga setelan layar utama. Di bagian wallpaper di sini tersedia banyak sekali pilihan yang dapat kita gunakan. Kemudian di bagian widget juga terdapat, ya lumayan banyak sih, yang dapat kita pilih. Di setelan layar utama, di sini kita dapat merubah beberapa settingan home screen kita. Ada tata letak launcher, kemudian ada titik notifikasi, dan lain sebagainya. Untuk tes performa, pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5. Dan hasilnya custom room ini mendapatkan skor di 274 untuk single core, dan 1096 untuk multi core-nya. Kemudian saya tes GPU-nya dengan menggunakan GPU Bandsmart, dan OS ini mendapatkan skor 410 ribuan. Ini angka yang cukup tinggi sih. Selanjutnya saya tes juga dengan CPU tortling. Dan hasilnya bisa kita lihat ya, di grafik performanya ini memang tidak bagus ya. Yang pertama awal-awal ini masih tinggi, tidak lama langsung turun performanya, dan setelah itu naik lagi dan turun lagi guys. Oke, untuk performanya maksimalnya di 125,343 GHz, kemudian rata-ratanya di 104,536 GHz, dan minimalnya ada di 94,759 GHz. Untuk maksimal CPU clock-nya ada di 1,8 GHz. Next, untuk performa gaming-nya, pertama saya mainkan game PUBG Mobile. Dan settingan game ini mendapatkan default-nya ada di HD dan juga di High. Namun di sini kalau kita pilih smooth, dan kita bisa bermain hingga 90 fps. Ya, kita bisa memainkan PUBG hingga 90 fps guys. Ini performa yang gila sih. Oh ya, dan di sini saya tidak menambahkan apapun, dan saya tidak melakukan setting apapun. Ini merupakan bawaan default dari OS ini. Dan di sini saya menggunakan Asus Zenfone Max Pro M1, yang memiliki refresh rate-nya itu hanya di 60 Hz aja guys. Dan saya menggunakan settingan yang smooth 90 fps ini, untuk performa gamenya gila sih. Mantap banget. Selanjutnya saya tes untuk bermain Asphalt 9, dan settingan yang saya dapatkan yaitu ada di Low. Selama permainan game ini cukup oke, cukup lancar. Namun, setelah beberapa waktu bermain game ini, mulai terasa adanya lag di game ini guys. Selanjutnya saya ingin tes juga untuk bermain game ini. bermain game yang berat, yaitu Genshin Impact. Namun, sayangnya di sini untuk internal storage, HP saya sudah tidak muat untuk saya kasih game ini. Jadi, saya tidak bisa mengetes untuk bermain Genshin Impact. Oke, saat bermain game ada fitur yang saya suka, yaitu saat kita ingin mengakses quick setting. Kita swipe di bagian kanan, maka quick settingnya akan muncul di sebelah kanan. Dan saat kita swipe di sebelah kiri, maka untuk quick settingnya akan muncul di sebelah kiri. Dan juga saat kita swipe di bagian pojok, maka akan mendapatkan akses shortcut. Di sini terdapat beberapa informasi, ada suhu, kemudian ada baterai, dan di sini ada beberapa shortcut untuk aplikasi. Ada WhatsApp, Instagram, dan juga ada Telegram. Ini bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan kita. Selama penggunaan OS ini, hal yang paling mengganggu yaitu performa speaker-nya. Untuk kualitas speaker-nya, ya biasa saja. Saya kasih nilai 6 dari 10 lah. Dan selanjutnya yaitu OS ini terasa agak berat guys. Saat kita pakai untuk multitasking di beberapa aplikasi. Terkadang juga disertai dengan force close. Oh iya, di sini saya pakai HP di varian RAM 332GB. Next, untuk ketahanan baterainya di sini biasa saja, tidak bagus-bagus amat. Dan saya bisa bilang kalau ketahanan baterai di OS ini masih kalah dengan OS sebelumnya. Yaitu di Nusantara Project dan juga di Havoc. Itu masih lebih bagus sih dengan OS ini. Oke, di sini kita bisa lihat di story ya. Di sini dari 29% hingga 14% dengan screen on-time-nya 1 jam 9 menit. Untuk baterainya berkurang 15%. Dan ini cukup boros sih menurut saya. Kalau saya bandingkan dengan beberapa OS yang pernah saya pakai. Oke, selain itu masih normal semua guys. Dan untuk masalah yang sering saya temui di beberapa custom ROM yaitu di sinyal Wi-Fi. Dan di OS ini tidak ada masalah untuk sinyal Wi-Fi-nya. Fine-fine saja dan masih oke kok. Saya tidak pernah mengalami loss connect. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery. Dan di sini saya menggunakan Orenvok recovery. Setelah itu kita masuk di web. Dan di sini kita pilih Delvig, Change Data System dan juga Vendor. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses web data. Setelah selesai kita kembali lagi ke web dan kita pilih format data. Di sini kita klik Yes dan OK. Oh ya, selama format data ini semua file yang ada di HP kita akan terhapus ya. Jadi pastikan bahwa kalian sudah mem-makeup semua file-file yang ada di HP kalian. Oke, setelah selesai kita bisa masuk ke file. Dan di sini kita cari untuk file ROM 1 plus 8 kita. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk proses penginstalannya. ROM ini sudah include dengan gaps. Jadi kita tidak perlu menginstal gaps lagi guys. Oke, dan setelah proses selesai kita bisa pilih reboot system. Dan kita tunggu hingga masuk ke HP kita. Oke, dan itu tadi untuk proses penginstalan dan juga review dari OS ini. Untuk kesimpulan, OS ini berjalan cukup bagus. Untuk daily driver juga enak. Untuk gaming, di sini bermain PUBG lancar. Namun untuk gaming yang berat, di sini saya main Asphalt 9 aja. Sudah ngelag-ngelag apalagi saya pakai untuk Genshin Impact. Karena saya tadi tidak bisa tes untuk Genshin Impact. Jadi ya mungkin kalian sudah mengetesnya. Bisa beritahu kita dengan menulisnya di kolom komentar. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton